Hai guys, ketemu lagi di channel Papa Dejet dan kali ini kita akan ngobrol sama salah satu SUPPORT PLAYER INDONESIA gue lupa dia main di posisi 4 apa 5 tapi yang jelas dia salah satu supporter yang cukup kita segani di masanya dan dia adalah Kiki Faris kita panggil dulu, orangnya sih udah nongol ya di discordnya ya, halo Ki ya halo, halo, apa kabar? sehat, gila udah lama gak nge smurf bareng oh my god sibuk apa Ki sekarang Ki? sekarang masih lagi sibuk sama The Prime sih, sama tim baru The Prime sih sama The Prime, oke terus, berarti sekarang udah serius lagi gitu nge Dota karena waktu itu seinget gue lu sempet, belum jelas mau kemana, bener gak sih? iya betul, kemarin kan gue sempet kayak lagi ilang arah gitu kayak gue cuman sebenernya gak, apa sebenernya gue sempet sempet sekitar bulan 5 sampai bulan 7 itu gue bener-bener kayak sempet berhenti nge Dota sih kenapa Ki? coba cerita dong, cerita dong cerita dong iya, jadi kayak terakhir setelah The Prime Disband tuh kayak terakhir kan roster gue sama Panda tuh betul terus kan Panda kan balik Malang nah, jadi itu terakhir setelah Panda balik Malang tuh kayak The Prime ini sebenernya mau ngelanjutin Dota nya tapi roster nya itu tanda tanya dan gue gue emang kebetulan kan disuruh ngelanjutin rosternya The Prime kan jadi ya gue stay dulu nih di The Prime nih oke gue setelah gue stay beberapa bulan dan kayak ya gak jelas gitu gue gak dapet player terus ya terus ya akhirnya gue sempet kayak kehilangan arah gitu loh istilahnya kayak gue sempet lost motivation gitu oh iya ya bahkan seorang lu aja sampe kehilangan motivasi buat main Dota ya karena saking desperate nya gue pengen nge-team lagi gitu loh dan karena faktor faktor gak ada roster gitu oke berarti emang segitu susahnya cari roster Dota di Indonesia sekarang ya? iya kalo buat Indonesia buat Indonesia oke tapi sebelum itu gue pengen tau dulu dong sebenernya gue pertama kali ngeliat lu itu adalah waktu lu narik Michael dari tim warnet gue itu gue inget banget gue lagi pengen seriusin tim warnet gue tiba-tiba lu dateng ke warnet gue ngajakin Michael nge-team dan jadilah The Prime R4 bener gak waktu itu? iya oke ceritain dulu dong sebenernya karir lu tuh mulainya seperti apa sih Ki? jadi jadi tuh apa pertama kali gue masuk tim pro itu ya itu The Prime R4 oke dan awal mulanya itu gue tuh jadi lu tuh cuman main MMR doang gitu di warnet oke nah kebetulan nih kebetulan si Eric RCK ini teknisi warnet gue aduh terus? nah dan kebetulan waktu itu dia ngeliat MMR gue kan lumayan tinggi aha dan setelah apa setelah itu dia apa ngajak ngobrol gue kayak terus ngajak ke tim lu mau gak coba nge tim gini-gini soalnya itu kebetulan TPR TPR R4 tuh abis disband kan yang rosternya ada Minerva itu yang sebelum gue ya dan disitulah gue masuk TPR R4 ya oke dari situ berarti mulainya karir lu sebagai seorang pro player beneran iya oke waktu itu siapa Jaros Tere? boleh kita ulang dari pertama? ada lu Michael terus? gue Keltuzar In Your Dream separate sama RCK oke itu cuman RCK doang yang akhirnya sekarang mungkin sudah karena kayak gue gitu ya udah berkeluarga segala macem iya sedangkan yang lainnya jadi superstar Dota semua termasuk lu lu udah ngerasain semuanya juga di Dota 2 Indonesia mulai dari pindah ke dari RRQ terus juga lu ke Supernova ya waktu itu ya Ki iya abis RRQ gue Supernova oke ceritain dulu dong di RRQ sebenernya lu waktu itu keluar kenapa sih Ki? ya itu lebih kayak karena gue waktu itu ada penyakit sih oke sakit apa Ki waktu itu Ki? jadi gue waktu di RRQ itu gue jujur nih gue jujur ya gak apa-apa gue itu dulu perokok berat jadi kayak saking parahnya itu kayak gue sehari kan bisa ngerokok sampe 2 bungkus gitu HA? kira gue iya gila Ki tuh saksi-saksi hidupnya tuh Farhan, Kenny, Michael tuh oke sehari 2 bungkus itu itu kalo lu pasti gak stress kalo lu stress pasti lebih ini lagi lebih banyak lagi enggak sih enggak? enggak maksimal 2 bungkus gitu aja oke terus cerita lagi dan iya karena emang gue ngerokok gue perokok parah waktu itu jadi kayak gue waktu itu tuh sempet kena TBC oh oke dan that's why waktu itu kan emang pas diumumin gue keluar dari RRQ pun kan emang karena gue ada penyakit kan iya betul karena sakit karena gue waktu itu sempet TBC oke it's okay gak apa-apa dan sekarang lu udah dengan gaya hidup yang lebih sehat keliatan dagu lu ada dagingnya sekarang dulu gak ada dulu gak ada dulu gak ada anyway dari RRQ berarti dari R4 itu lu langsung loncat ke RRQ atau ada lagi dulu? enggak dari R4 itu langsung langsung naik ke RRQ dan disitu bisa gue bilang ya bisa gue bilang adalah puncaknya karir lu bener gak? iya sih bisa dibilang begitu sih soalnya waktu itu gue pas di RRQ itu kayak ya bisa dibilang mendominasi Indonesia lah oke oke dan sayangnya karena pola hidup lu yang kurang sehat juga membuat lu harus keluar dari RRQ iya nyesel gak sama diri lu sendiri Ki waktu itu Ki? nyesel banget sih kalo lu tanya nyesel apa gak nyesel banget sih karena itu kayak mungkin kalo misalkan seandainya gak ada kejadian gue kena penyakit itu ya mungkin sekarang karir gue beda gitu oke mungkin bisa lebih diatas lagi gue harus uh oke dan setelah lu keluar dari RRQ sebelum sebelum ngebahas itu dulu deh di RRQ apa ya yang paling berkesan dari lu apa? achievement apa atau bukan gak cuman sekena achievement sih gue pengennya sih kayak momen apa sebenernya yang lu paling suka di RRQ? RRQ ya momen momen kalo misalkan momen apa gue tanya dulu nih momen turnamen atau momen apapun entah itu pas lu lagi juara kayak yang berkesan kapan atau pas lu lagi di gaming house apa yang paling berkesan ketika lu bersama bendera RRQ? yang gue rasain sih momen yang paling berkesan sih kalo gue pas lagi di RRQ ya yang paling berasa itu kayak friendshipnya sih kalo gue bilang sih oke itu paling ya selama gue di RRQ itu kayak friendshipnya itu bener-bener kayak ya i see tinggi lah ya dan ketika lu diumumkan keluar anak-anak gimana? apakah kayak aduh sayang banget atau kayak yaudah gitu ya namanya jalannya kayak gini gara-gara si fare sakit gimana? atau gimana? coba iya namanya orang kalo perpisahan ya sedih mah ada cuman kayak ya ya emang udah jalan ya? udah jalan emang bukan jalan sih emang kebodohan gue sih gara-gara kebodohan gue makanya ya begitulah bukan gue ya kalo ini emang gue mengakui oke yaudah sekarang kita move on dari RRQ lu waktu itu kemana dulu? gua setelah di RRQ itu gua kayak rehat kan di rumah gua kayak main Dota ememeran doang selama beberapa bulan dan setelah itu gua masuk Supernova oke Supernova itu lu yang build timnya sorry sebelum sebelum ngomongin Supernova ketika lu lagi ememeran di rumah setelah keluar dari RRQ lu ngerasa harusnya lu stop apa lu pengen bangkit lagi? gua passion gua sih itu pas lagi di RRQ sih maksudnya itu lagi passion gua tuh lagi bener-bener kayak yang api membara banget gitu loh buat main Dota gitu apalagi kan posisinya gua itu lagi mendominate Indonesia gitu betul iya jadi kayak gua kena penyakit pun ga bikin passion gua mati sih buat main Dota sih oke berarti lu emang masih semangat banget waktu itu ketika lu keluar dari RRQ dengan kondisi lu yang sedang tidak fit lu berpikir untuk gua mau Dota lagi gitu iya tapi lu pilih untuk recovery dulu kan waktu itu kan iya gua lebih milih buat istirahatin diri gua dan ya gua tetep bisa ememeran sih selagi gua istirahat oke nah abis itu tadi seperti yang lu bilang lu ke Supernova apakah Supernova itu lu yang build dari nol maksudnya lu yang kumpulin orangnya atau lu diundang ke tim Supernova ceritain jadi tuh kalo Supernova itu kan ketika pas gua keluar RRQ nih beberapa bulan setelah gua berobat lah itu kan kondisi gua udah lumayan membaikan gua udah mulai udah mulai keluar-keluar udah mulai ya gua main udah ga dirumah lagi gua main udah di warnet dan kebetulan warnet itu Supernova nih oke kemudian kemudian ya hmm waktu itu eee Fenat apa itu kan pas lagi bocil ke Fenatic tuh ya iya betul nah jadi pas sebelum dia itu sebelum dia entah sebelum dia berangkat atau pas dia udah di Malaysia gua lupa dia tuh bilang ke gua gini dia sempet ngechat gua Ki gua di Fenatic emang cuma satu turnamen nih balik bikin tim yuk tunggu, tunggu, tunggu sebelum lo lanjut berarti si bocil itu ketika di Fenatic memang sudah plan satu turnamen aja iya lebih tepatnya karena emang mungkin gua rasa dia ga nyaman sama Musi sih kayak sih oke iya dan itu emang yang diceritain sama dia sih iya tapi di ceritanya dia kemarin dia karena ga nyaman sama Musi makanya keluar iya tapi kalo dari cerita lo barusan gua menangkapnya gua menangkapnya ya bukan dari cerita lo tapi gua menangkapnya Kiki itu memang plan udah lah satu turnamen aja coba gitu abis itu pulang engga sih kayaknya itu kayaknya pas dia udah nyampe di Malaysia sih kayaknya setelah beberapa hari dia nyoba tim sama Musi sih soalnya gua agak rada lupa inget gitu sih oke yaudah kalo gitu gapapa terus lanjut nah itu berarti lu di chat sama Kiki in your dream si bocil untuk nge-team pas dia balik iya mungkin tim tapi dengan dengan catatan dia maunya tuh sama dari Mosel oke sama Mosel itu kan posisinya ada pondok gaming tim tuh ya yang isinya Mosel Feuru Minerva Sender Lukas betul nah itu kebetulan dia orang abis disband kalo ga salah oke nah si Mosel ini maunya sama Mosel oke tapi Mosel ini maunya sama Sender Lukas jadi udah paketan udah waduh serba salah sih kalo mau bikin tim tapi paket-paketan gitu iya jadi akhirnya ya yaudah gue coba dengan roster itu oke waktu itu jadi Supernova yang lu adalah Faris kemudian In Your Dream Dream of Charles Sender Lukas dan roster pertama itu Bapau Snowball Snowball ini nih salah satu yang menarik diperbincangkan sebenernya cuman bukan dia yang topik kita ya tapi lebih ke Supernova nya nah di Supernova itu kalo ga salah saya inget gue itu kalian ga terlalu lama di bendera Supernova abis itu kalian ke boom apa sebenernya yang terjadi waktu itu Ki? gua ga bisa cerita banyak sih itu kayaknya oke gapapa masalah internal internal ya jadi gua ga bisa ceritain oke intinya adalah mungkin ketika kalo gua mungkin bisa biar netizen ga penasaran juga mungkin kayak mungkin beda tujuan beda pendapat kali ya sama manajemen iya betul oke seperti itu ya jadi jangan spekulasi ya netizen ya iya cuma gua yang boleh spekulasi di channel gua jadi berarti lu beda pendapat beda tujuan beda visi dan misi lagi sama manajemen Supernova and then lu pilih untuk keluar apakah ketika lu ngerasa tidak sejalan lagi dengan manajemen Supernova lu udah dapet pilihan boom atau lu yang penting keluar dulu? belum sih itu gua bener-bener kayak iya gambling sih gambling? iya oke belum ada belum ada tawaran dari tim manapun kayak ya karena emang ada masalah internal gitu ya jadi gua memilih buat ga lanjut disana oke oke fine kalo gitu dan kalo gua ga salah itu masih lima-limanya dibawa? atau ada yang berubah Ki? masih lima-limanya ga itu gua bawa? masih lima-limanya dibawa dan ke boom waktu itu ya iya lima-limanya ke boom lima-limanya ke boom dan akhirnya setelah 1-2 turnamen gua ngeliat lu angkat piala lagi iya dan waktu itu sempet rooster change dimana ada siapa namanya? Kang Somai Kang Somai Frankor Frankor masuk itu gantiin siapa waktu itu Ki? gua lupa Ki gantiin Snowball gantiin Snowball Snowball keluar Frankor masuk iya oke Snowball keluar kalo ini sensitif skip aja tapi gua pengen tau sebenernya ada apa sama rooster change tersebut? apakah 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 karena memang sudah tidak cocok lagi atau personal matter lagi? personal matter sih itu personal matter oke sudah kalo gitu gapapa gua ga akan mancing cuman ha 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 ga bercanda 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 ok personal matter personal matter dan akhirnya Frankor masuk kenapa Frankor masih ada pilihan seperti Veru padahal waktu itu? eh waktu itu kayak emang Frankor Frankor itu kan waktu di O2F kan main 4 ya kalo ga salah ya yang main 5 kan si Veru kan betul jadi kayak opsi gua orang ya karena gua butuhnya 4 gua lebih ke Frankor dibanding Veru sih lebih ke Frankor oke berarti lebih ke Frankor waktu itu Frankor masih di Bandung ya kalo ga salah dan akhirnya dia ke Jakarta iya dia masih di Bandung oke dan itu selang berapa lama akhirnya rooster change lagi Frankor keluar diganti sama siapa Ki waktu itu Ki? sama abang keskut akhirnya keskut masuk nih iya oke setelah keskut masuk 1,2,3 turnamen lu keluar iya apakah karena kontrak selesai atau sudah tidak sejalan lagi Ki? kalo 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 buat diri gua nih gua jujur dah iya kalo yang masalah gua korbum gapapa dah gua cerita dengan teman kalo yang lain jangan dah oke ini gua suka nih kenapa Ki? gua keluar dari Bumi tuh karena emang jadi emang udah ga cocok sih lebih tepatnya ya jadi kayak empatan yang lainnya itu kayak emang ngerasa gua ga cocok main sama udah ga cocok nih main sama mereka maksudnya kayak kita tuh udah udah ga satu pikiran gitu oke jadi dan kebetulan itu kan si Cash Cute kan itu dia itu sebenernya player 5 oke oke karena waktu itu ada gua kan jadi Cash Cute yang main 4 gua yang main 5 oke dan kebetulan karena emang gua udah ga sejalan aja mungkin sama mereka orang ya udah ga satu pikiran ya jadi itu alasan gua keluar sih oke karena ini lu udah mau cerita gua ga sedikit dalem dikit ngoreknya sakit hati ga Ki? i mean boom itu lu yang bawa playernya tapi lu yang keluar sakit hati ga disitu? gua sakit hati ya pasti ada sih cuman kayak emang kalo gua menurut gua pribadi sih ya karena emang mungkin itu disitu gua yang ga satu pikiran sama mereka sih bukan mereka yang menganggap lu tidak sepemikiran lagi tapi lu nya yang ngerasa duluan? mereka ngerasa kayak gitu cuman kayak gua ngerasa emang ya karena karena mungkin emang diri gua ya ada beberapa ada beberapa faktor lah yang ga bisa gua ceritain kayak yang bikin mereka tuh ngerasa ga nyaman sama gua oke jadi itu balik lagi emang karena salah diri gua lagi sih itu sih oke lagi-lagi lu mengatakan kalo lu yang bersalah disini dan setelah dari apa namanya dari boom lu kemana waktu itu? langsung di perang? gua abis engga gua abis dari boom itu dapet ke Reka sama Michael oh iya Reka, Michael sama si Kaspi betul sekali itu ga lama tapi ya itu gua selang itu gua di Reka cuman kayak sekitar 2-3 bulan gitu iya cuman 1-2 turnamen ya karena waktu itu ada Kaspus Battleground sama satu lagi gua lupa apa waktu itu WCA ya kalo ga salah ya kayaknya kayaknya gua lupa tapi gua pernah dapet kabar itu kalian di coach sama Entruth bener waktu itu di coach sama Entruth sampe situ dulu? iya betul betul apa sebenernya yang terjadi sama disitu? karena banyak banget simpang siurnya maksudnya ya gua ga tau lu denger juga atau engga tapi gua sebagai orang dibalik layar dan waktu itu juga ketika lu disana gua di manajemennya RRQ waktu itu lagi RRQ mau bikin satu studio production gitu dan gua denger cukup banyak tentang lu tentang Michael di Reka sama Kaspi juga terus lagi di coach sama Entruth karena after Entruth nge-coach kalian Entruth kan ke RRQ juga satu kali iya nah disitu gua pengen coba tanya sebenernya hubungan kalian tuh enak ga ketika di Reka bersama dengan 5 pemain plus 1 coach? karena itu adalah satu-satunya apa ya kayak tim pertama mungkin di Indonesia yang mengimplementasikan coach di line up mereka iya oke coba gimana? engga sih sebelum apa sebelum sebelum itu gua potong lu nih gapapa tim Indonesia yang pertama kali di coach itu kayaknya RRQ udah pas di coach ADTR yang rosternya gua oh iya RRQ ya? RRQ ya? oke tapi maksud gua gini maksud gua sama player Indonesia lagi oh sama player Indonesia sama player Indonesia bener kan? iya bener-bener oke nah coba cerita sebenernya karena tadi lu mention dan ngingetin gua juga karena gua salah gitu kan RRQ juga sudah pernah di coach sama ADTR sama Mr. Bon gua juga yang nge-interview ya waktu itu kalo gak salah ya di Liga Game gua ya kalo gak salah oke iya 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 tapi balik lagi ke pertanyaan gua lu di coach sama player luar sama player Indonesia lebih nyaman mana? itu dulu pertanyaan gua kalo untuk ditanya lebih nyaman udah pasti Indo sih soalnya kayak komunikasi jauh lebih gampang ya oke cuman kalo menurut gua kalo knowledge itu kayaknya masih lebih jauh lebih banyak ADTR sih kayaknya sih kalo knowledge buat Dota oke oke sampai situ aja dulu gua nanyanya untuk yang coaching coaching karena gua gak tau ini sebenernya sensitif apa engga buat dibahas but nanti aja nanti di dibalik layar atau apa kita ngobrol-ngobrol lah ya gitu oke boleh boleh karena rumor-rumornya ketika itu tidak enak hubungannya antara and truth sebagai seorang coach kalian di Reka dan kalian sebagai playernya Reka gitu gua denger langsung dari manajemen levelnya Reka soalnya gitu tapi gak apa-apa santai aja santai tapi dari situ dari Reka kita langsung lanjut lagi lu kemana waktu itu langsung ke TPNND gua abis dari Reka TPNND line-upnya siapa aja gua In Your Dream Barbie Usagi Navari Panda Navari Panda oke dari situ itu justru gua ngeliat kayak lu serunya main Dota justru menurut gua lu udah ada disitu bener gak? iya bener gak? bener kan? ya karena ketika gua balik ke TPNND itu gua hampir lolos major sih ya gua liat itu gua jadi saksi juga karena gua masih aktif nge-cast waktu itu cuman menurut gua kenapa gua bisa bilang kayak gitu karena lu jadi mainnya tuh sesuai sama orang-orang yang lu mau gitu cara mainnya sesuai yang lu mau real life-nya juga lu nyambung sama mereka bener gak? iya betul-betul oke karena ya gua kan orang psikolog gitu gua bisa ngeliat lah ketika kalian ngumpul waktu di RRQ waktu di R4 pertama kali terus juga waktu lu di Supernova dan juga boom beda soalnya gitu kan iya nah di The Prime akhirnya ada Rooster Chains ini itu masuk Rusman masuk R7 itu apa sih sebenernya yang terjadi Ki? Rusman R7 itu kayaknya sebelum gua deh sebelum lu ya justru ya? iya oke jadi pas dia berdua keluar pindah RRQ pindah RRQ betul iya oke 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 nah sebagai pemain The Prime paling lama bisa dibilang sampai hari ini Azam pun nyerah gitu kan ke Mobile Legends gitu Azam nyerah Panda pulang siapa lagi RCK udahan dari manajemen The Prime juga cuman lu sisa disini Rusman RR7 cabut gitu apa yang membuat lu masih sayang banget sama bendera ini Ki? karena apa ya bisa dibilang walaupun gua sempet pindah-pindah tim beberapa kali cuman kayak The Prime ini yang membawa nama gua naik di awal-awal ini ya tim ini gitu oke The Prime secara sorry The Prime secara manajemen ya gak cuman The Prime NND tapi The Prime R4 karena pertama karir lu betul? iya oke lanjut silahkan jadi ya gua sampe sekarang pun kayak gua masih pengen berusaha buat ngasih sesuatu achievement buat The Prime gitu walaupun ya mungkin butuh waktu cuman kayak gua masih yakin sih gua masih bisa ngasih sesuatu buat The Prime oke saat ini The Prime yang gua lihat line up-nya kayak belum pasti atau udah pasti yang terakhir denounce? udah fix ini sih udah fix? iya udah nyaman belum kalian main berlima? kalo asset teamnya mungkin sekarang masih belum sih karena gua orang kan baru ya gua orang itu baru ngebentuk lagi tuh sekitar Agustus awal betul dan emang gua orang nge-scream pun baru kayak bisa dibilang belum terlalu banyak lah soalnya kayak emang setelah awal gua orang balik apa setelah awal The Prime punya roster lagi tuh bulan Agustus itu ada beberapa kendala sih yang emang yaaah bisa dibilang bikin gua orang tuh belum belum ready buat latihan nge-scream yang kayak gitu-gitunya lah ya oke 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 jadi yaudah santai Ki santai Ki tenang Ki oke dari The Prime sendiri gitu kan sekarang udah punya roster pasti lu juga udah main lagi sebagai competitive player targetnya apa sih The Prime sendiri? karena ya di Indonesia sekarang sorry to say Indonesia Dota nya lagi mati banget Ki kenapa lu sendiri masih kekeh banget main Dota dan akhirnya nge-team lagi menurut gue secara pribadi lu adalah salah satu player Dota beruntung yang masih punya rumah dalam artian manajemen The Prime masih mau ngasih lu rumah ngasih lu manajemen iya dan lu orang yang beruntung kenapa lu akhirnya tetep kekeh di Dota padahal temen-temen lu hijrah ke Mobile Legends ke PUBG Mobile ke Wild Rift ke apa lagi banyak silahkan iya mungkin kalau dari gua pribadi sih kenapa gua masih stay di Dota ya karena mungkin satu passion gua yang kedua itu gua bener-bener gak suka main game HP gua sampai detik ini nih gua main Mobile Legends pun gak pernah oke mungkin karena itu sih karena passion gua emang di Dota ya passionnya emang di Dota walaupun competitive scene di Indonesia udah mati cuman at least gua masih yakin sih gua masih bisa bersaing di saya kalau misalnya gua dapet roster yang bener oke oh berarti roster lu yang sekarang bener apa enggak ntar lu nih roster yang bener itu maksudnya dalam arti itu kayak gua orang kayak udah ngejalanin krim yang rutin selama beberapa waktu dan kayak gua orang udah udah gua orang bisa ngeliat hasilnya lah gitu lah itu maksud gua roster yang bener ya ya itu lah jawaban yang diplomatis sekarang cari roster baru hahaha gak bercanda gak bercanda gua tau Kiki itu paling percaya sama tim yang dia pilih ataupun dia bentuk sih karena itu yang gua liat sejak dia bikin sendiri The Prime R4 di tangan dia dia gerilya cari kesana sini orangnya disuperin gua liat banget itu perjuangannya Kiki Faris gitu kan menuju ke pertanyaan terakhir gua Ki Dota Indo kan lagi mati tadi kita lagi bahas Dota Indo lagi mati menurut lu sebagai seorang pro player yang masih aktif apa sih yang harus kita lakuin sebagai player sebagai entusiasnya entertainer kayak gue lu playernya atau mungkin dari komunitasnya sendiri kita tuh sebenernya harus apa sih di mata seorang Kiki Faris untuk bikin at least Dota itu yaudah tetep gede tapi ya di circle-nya para komunitas Dota aja gitu jangan sampe keliatan mati juga di depan komunitas sendiri gimana Ki? kalo itu sih mungkin ada banyak faktor ya Dima kayak misalkan satu di Indonesia itu pasarnya kan lebih jauh ngejualin pasar mobile tuh jadi ya otomatis kayak udah gitu mobile kan game-nya tuh istilahnya lebih simple buat dimainin sama semua orang gitu ga kayak game PC kan menurut gua sih kayak pertama dari netizen dari semua orang yang cinta Dota nih netizen nih terutama netizen nih lu kayak yaa at least lu nge-support 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 tim-tim Indo gitu lah SAWERIA HARGA MATI enggak 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 maksudnya kayak ketika di saat Indonesia apa tim Indonesia ada yang lagi bermain di SEA gitu ya lu selalu support lah jangan lu hujat mulu soalnya kayak ketika mereka kalahpun itu itu pasti ada terjadi sesuatu di dalam game-nya yang lu gak tau gitu maksudnya jangan kayak seenaknya jangan so tau lah gitu yaa jangan so tau lah jangan so ngajarin yaa kurangi apa ketoksikan kalian gitu buat player Indonesia gitu itu bener-bener menurut gua nge-support nge-support kalo itu sih lebih nge-support ke player sih menurut gua sih lebih nge-support ke para player di Indonesia biar kayak mereka tuh masih tetep semangat gitu biarpun Dota itu udah mati kan lagi mati lagi mati karena kenapa? silahkan kalo misalkan dari situ nih kita kayak di Indonesia bisa ngebuktiin kalo misalkan kita itu tim-tim Indonesia itu yang sekarang lagi ada nih itu tuh bisa bersaing di SEA gitu kayak ya mungkin dengan begitu pasarnya bisa ngejual lagi siapa yang tau yaa kalo misalkan kita bisa bersaing di SEA gitu oke tapi dari lu dari lu sendiri dari lu sendiri sorry gua potong dikit iya lu masih percaya Indonesia bisa gede lagi Dota nya? bisa bisa 100% bisa 100% bisa asalkan iya asalkan player-player barunya itu mau mau coba buat rehat sih tim oke soalnya kayak sekarang gua liat tuh kayak player-player baru nih ya regenerasinya itu gak ada mereka itu player-player baru itu lebih 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 ke arah gak ada mental sih ga menurut gua sih oke lebih ke arah gak ada mental ya iya mereka gak berani gak berani buat nyoba kayak ah gua pengen coba misalnya nih ada turnamen nih ah ada tim ini nih ah udah lah gua gak mau ikut lah males lah pasti dibantai buat apa kayak yang kayak gitu-gitunya loh kayak lu belum nyoba at least lu nyoba dulu gitu gua pun dulu The Prime R4 nya pas gua pertama masuk kompetitif kayak kayak gak langsung wah gua langsung juara enggak lah gila gua latihan dibantai-bantai qualifier ini gak lolos itu kalah apa kalah saya kayak lu mesti ngerasain gimana susahnya jaman dulu sih oke intinya jangan keot apa jangan intinya mental lu jangan ya mental lu jangan itu dah jangan mental loser ya mental loser jangan jangan sampai kayak gitu ya oke Ki gila semuanya udah kita bahas dari awal kalir lu pendapat lu tentang Dota di Indonesia yang lagi mati luar biasa sih Faris udah bijak sekarang ya hahaha coba coba bijak aja ini kan gua lagi di interview nih ya 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 udah Ki thank you banget ya waktunya Ki ya oke thank you thank you sukses terus buat lu The Prime dan semuanya thank you goodbye Ki bye bye ya thank you thank you bye bye nah tuh tadi tuh sama Kiki Faris ya sama Kiki Faris gitu kan gua gak tau sih apakah dia bisa mendapatkan kesuksesannya setelah ini karena menurut gue kayak yang gua bilang tadi di podcast barusan kalo Kiki gak keluar dari RRQ mungkin dia masih jadi rajanya bareng sama RRQ so good luck buat semuanya buat Dota Indonesia buat Kiki Faris dan juga The Prime sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe see you next time guys bye bye